Tapi yang paling menarik menurut saya nih, untuk perumahan Ananta Homes ini Mereka tuh menawarkan cara bayar yang gak biasa nih Yang gak pernah saya temuin di developer lain Yaitu bisa dicicil selama 20 tahun ke developer Jadi buat temen-temen nih yang punya masalah dengan bi-checking Atau mungkin gak bisa KPR bank Bisa nih ambil rumah di Ananta Homes ini ya Halo guys, selamat datang kembali di channel Property Hunter Kali ini kita lagi ada di salah satu perumahan baru yang ada di wilayah Tenjo Namanya Ananta Homes Lokasinya ada di Jalan Raya Jasinga, Tenjo Bogor Di Jalan Raya Provinsi Dan deket banget sama Kota Podomoro, Tenjo Ayo siapa nih yang gak kebagian unit di Kota Podomoro, Tenjo Bisa nih, beli rumah di Ananta Homes Ananta Homes sendiri menawarkan beberapa tipe rumah Starting dari harga 200 jutaan Dan hari ini saya akan ajak temen-temen untuk nge-review Rumah tipe 36 nya nih Luas bangunan 36 meter persegi Luas tanah 72 meter persegi Dimensinya lebarnya 6 meter Panjang ke belakang 12 meter Rumahnya didominasi sama cat berwarna abu-abu Ada garis-garis tali air tegas Memanjang vertikal ke bagian atas Ada aksen konut juga di bagian samping rumahnya Rumah ini punya tinggi siling kurang lebih sekitar 5,8 meter ya Makanya kalau dari luar kita lihat tuh kayak rumah 2 lantai Padahal ini adalah rumah 1 lantai Rumah ini menggunakan fondasi batu kali Sluf beton bertulang Di bagian atasnya menggunakan rangka atap bajaringan Yang ditutup dengan genteng beton Bentuk atapnya segitiga pelana Rumahnya juga udah double dinding menggunakan bata ringan Dan rumah ini juga udah dibekali dengan listrik berdaya 2200 watt Kita bahas dari bagian depannya nih Udah dikasih satu area karpot Simple aja pake bahan rabat beton dengan garis tali air memanjang Ukurannya kurang lebih sekitar 3 meter dikali 4 meter Muat untuk satu kendaraan mobil Dan di sampingnya ada area taman depan Include sama lampu tamannya Dan juga ada area teras Ini totalnya sama kurang lebih sekitar 3 dikali 4 meter Untuk kusen jendela dan pintunya Udah pake aluminium yang dicat berwarna hitam Dan untuk pintunya udah pake engineering wood Langsung aja ya kita liat ke dalam rumahnya Dan ini adalah rumah tipe 3672 ya Jadi begitu masuk dari pintu utama Kita bakal ketemu sama satu area living room Yang menurut saya ukurannya cukup compact nih 3 dikali 3,5 meter Tapi gak usah khawatir meskipun ukurannya compact Area living room ini punya ceiling to floor yang cukup tinggi nih 5,8 meter Jadinya di bagian atas bisa dikasih jendela Dan di bagian bawahnya juga bisa dikasih jendela Otomatis untuk sirkulasi udaranya Sirkulasi cahaya juga bakalan bagus nih Masuk ke dalam rumahnya Salah satu hal yang menarik dari perumahan Ananta Homes adalah Dia tuh punya lokasi yang sangat strategis ya Karena deket banget nih sama stasiun kereta Tenjo Dan juga stasiun kereta Tiga Raksa Dan nantinya juga deket sama future toll exit Cileles nih Toll Serpong Balaraja Jadi untuk segi investasi Atau mungkin untuk aksesibilitas juga lebih mudah ya Kalau misalnya teman-teman kerjanya di pusat kota Nah kita lanjut Jadi rumah ini tuh punya dua kamar tidur Kamar tidur utama, kamar tidur anak Dan ada kamar mandi nih Untuk kamar tidur utamanya ukurannya 3 dikali 3,5 Untuk kamar tidur anaknya ukurannya 3 dikali 2,5 Tapi yang paling menarik menurut saya nih Untuk perumahan Ananta Homes ini Mereka tuh menawarkan cara bayar yang gak biasa nih Yang gak pernah saya temuin di developer lain Yaitu bisa dicicil selama 20 tahun ke developer Jadi buat teman-teman nih yang punya masalah dengan BI checking Atau mungkin gak bisa KPR bank Bisa nih ambil rumah di Ananta Homes ini ya Oke kita lanjut Jadi di seberang kamar tidur anaknya tuh Ada satu area kamar mandi Udah dilengkapin sama kloset duduk Dan juga shower tentunya ya Dan di bagian belakangnya juga masih ada kelebihan tanah Sekaligus ada area dapurnya juga Jadi ntar area dapurnya tuh dapet meja beton lapis keramik seperti ini Kemudian juga dapet zinc dan juga keran airnya Untuk area backyardnya juga cukup besar sih Ukurannya kurang lebih sekitar 6 meter selebar rumahnya Dan panjangnya kurang lebih sekitar 2 meter So kalian pasti udah penasaran ya Berapa sih harga rumah yang ada di Ananta Homes Dan gimana tuh cara dapetin cicilan ke developer sampai 20 tahun Kita langsung yuk tanya ke marketingnya Oke guys sekarang kita udah ditemenin sama Pak Rian dari Ananta Homes Selamat siang Pak Rian Siang Thank you nih Pak Kita dikasih nge-review di Ananta Homes ya Sama-sama Ini salah satu proyek terbaru nih di kawasan Tenjo Pak Bisa gak diceritain ke teman-teman Property Hunter nih Pak Kenapa mereka tuh harus ambil di Ananta Homes Oke Nah pertama-tama kita kalau beli property Yang paling harus kita perhatikan adalah lokasi Oke Bener ya Nah lokasi kita ini termasuk lokasi yang bener-bener lagi hype Lagi berkembang Karena Tenjo ini di gandang-gandang akan menjadi satu kota satelit yang baru Oke The next serpong ya The next serpongnya di Tenjo Nah kedua adalah dari segi akses Kita mencari lokasi yang deket dengan stasiun Jadi transit oriented development Dari lokasi kita ke stasiun Tenjo Itu kurang lebih 10 menit paling lama Jadi kalau orang-orang yang beli rumahnya di daerah serpongnya udah kemahalan Bisa kesini Karena once ini udah menjadi seperti serpong Harganya udah gak dari 200 jutaan Kurang lebih seperti itu Nah ini total bakal dibangun berapa hektare ya Dan juga bakal ada berapa rumah nih di Ananta Homes Oke untuk di Ananta Homes sendiri untuk tahap 1 kita membebaskan 10 hektare dulu Dengan potensi luas total sekitar 50 hektare Ya nah unit yang kita bangun saat ini yang sudah di approve oleh pihak BPN itu sekitar 830 unitan Oke nah salah satu pertimbangan nih kalau misalnya orang di rumah pasti pengen tau dong pak developernya siapa sih Dan pernah ngebangun perumahan apa aja nih pak Oke nah untuk Ananta Homes sendiri kita sudah sangat berpengalaman di dunia konstruksi selama 30 tahun Oke Nah dari kontraktor pasti mau naik level dong Nah jadi kita naik level menjadi developer itu kita sudah sekitar 5 tahun terakhir dan sudah mengembangkan 3 projek Ini baru aja launching berarti ya Nah tanggal per tanggal 15 Februari kemarin Wah masih baru banget nih jadi masih banyak nih kesempatan buat pilih unit-unit yang strategis ya Benar sekali dan kita disini ada yang lain diantara yang lain kita berani tampil beda Yaitu kita bisa teman-teman yang mau beli rumah disini itu tanpa BI checking dan bisa cicil ke developer sampai 20 tahun Oke Persyaratannya sangat mudah hanya KTP MPWP sama bayar aja rutin Oke Tanpa ada embel-embel lainnya Emang kenapa sih pak saya jadi penasaran nih kenapa sih developer tuh keluarin kebijakan cara bayar cicil sampai 20 tahun emang target marketnya ke siapa sih pak Nah saya ini backgroundnya programmer Oke Saya kuliah programmer saya punya banyak teman-teman programmer yang basicnya punya income besar tapi nggak bankable Karena programmer yang income yang besar itu rata-rata freelance Oh oke Nah jadi kerja di perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C Tapi mereka tidak punya slip gaji Mereka nggak punya surat keterangan kerja Oke Tapi income-nya besar bisa mencapai 20 juta per bulan Nah mereka ini pada saat mau beli rumah mereka selalu ditawarkan cash bertahap atau cash Nggak bisa bank Oke Nah inilah salah satu yang menginisiasi saya Oh kenapa kita nggak ngambil pangsa pasar itu Mereka sanggup bayar tapi mereka nggak bankable gitu Nah ada satu lagi yang saat ini lagi in Driver Grab Car Oke Atau driver go car gitu Income-nya lumayan loh Kalau misalkan teman-teman bisa ketemu ngobrol lah pada saat naik-naik Grab Car ya Nah itu tanya aja sama sopirnya Per bulan bisa berapa sih Minimal-minimal bisa 15 juta loh Betul Nah ini kan 15 juta tapi mereka nggak bankable Mereka mau beli rumah tuh susah banget Mau minta A nggak ada Minta B nggak ada, minta C nggak ada Akhirnya nggak bisa beli rumah That's why kenapa disini tuh ada kebijakan yang tadi ya cicilan sampai 20 tahun ya Benar Nah itu sih kebantu banget sih buat teman-teman mungkin yang Youtuber Atau mungkin pedagang online juga bisa ya Pak ya Benar kan, Youtuber emang nggak ada asli nggak, Ji Itu dia Bentar lagi apply nih beli sini Oke 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 Oke, nah kita balik lagi nih Pak Ke Ananta Homes Tadi kan kata Bapak 10 hektare bener ya Bener Nah ini tuh bakal ada fasilitas apa sih Pak buat penghuninya nih Oke, untuk di Ananta Homes kita mengangkat tema tematic garden Hmm Jadi dari total 10 hektare ini 40% kan harus dijadikan sebagai fasum dan fasos ya Nah hampir kebanyakan kita buat sebagai tematic garden dan fasilitas-fasilitas lain Ada basket full coat, jadi nggak setengah lapangan Bener-bener satu lapangan penuh Oke Ada futsal satu lapangan penuh juga ya Dan area-area bermain, taman bermain, taman bermain anak Terus ada taman-taman yang Kebetulan kita di tengah-tengahnya itu ada sungai Oke Jadi nanti kita bikin tematik banget Oke Gitu Nah, kalau untuk tipe rumah nih yang ditawarin disini saat ini tuh ada tipe apa aja nih Pak? Kita ada paling kecil itu tipe 2760 Nah ini start dari 200 jutaan Kita ada tipe 3360 Oke Harganya nggak jauh berbeda baru cuma sekitar 270an aja Oke Masih 200 jutaan Nah, diatasnya dia untuk tipe tanah 60 yang paling terakhir adalah tipe 36 Ya, jadi 36 itu ada 2 tanah 60 dan 72 Nah ini yang tanah 372 Jadi tipe 36 dan 72 Tapi untuk tipe 36 itu ada yang tanahnya 60 Harganya hanya 310 jutaan Tipe 36 itu bukan paling besar Kita ada satu lagi tipe terbesar yaitu tipe 45 Oke Jadi tipe 45, 72 Dan yang paling besar itu 45, 90 Wow Dan harga kita paling mahalnya itu hanya 500 jutaan Paling mahal 500 jutaan Yang tipe terbesarnya 45, 90 itu Wow Nah, ini masih affordable banget Nah, kalau misalnya nih teman-teman Property Hunter tertarik untuk beli rumah di Ananta Homes nih Pak? Selain promo yang tadi tuh bisa non-bay checking ya Ada promo apa lagi nih Pak? Oke Khusus untuk cara bayar KPR bank ya Itu hanya butuh 3 juta booking Setelah itu bisa langsung proses bank Tanpa DP Tanpa biaya bank Tanpa biaya BPHTB dan AJB Ya, 3 juta akad kredit langsung bisa dihuni Jadi saya kalau misalnya mau beli rumah disini cuma sediain 3 juta udah termasuk biaya surat-surat? Sudah termasuk Cicilannya starting berapa tuh? Dari 1,8 juta per bulan Wah, jadi masih tetep terjangkau lah ya Masih sangat terjangkau Oke deh So, buat teman-teman nih yang udah nonton video ini dan ternyata kalian tertarik untuk punya rumah di Ananta Homes Atau mungkin kalian punya kendala tadi di bay checking Kalian bisa hubungin kita, tinggal klik link aja di kolom deskripsi ya Oke, terima kasih ya Pak Rian Thank you Sehat dan sukses sekali ya Pak Sama-sama Oke, demikianlah home tour kita hari ini di Ananta Homes Gimana nih? Kalian suka gak rumah di Ananta Homes? Coba deh tulis di kolom komentar Bantu kita juga untuk like dan share video ini Serta subscribe channel Property Hunter ya Supaya kita tahu kalau channel ini itu bermanfaat buat kalian Kita juga punya Instagram dan TikTok yang bisa kalian follow Mudah beli rumah, siapa takut? Sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax